Seperti mana yang kita saksikan sebentar tadi, kita telah meraihkan hari Malaysia di perkarangan Batu Sumpah, di mana Batu Sumpah ini adalah satu-satunya konstitusional dokumen yang telah terpahatnya tiga syarat-syarat rakyat di pendalaman yang memegang adat-adat dan budaya Kedazan Nusun Murud. Di mana mereka telah minta supaya jaminan diberikan oleh kerajaan pusat tentang tiga perkara, yaitu satu, kebebasan luar agama, agama bebas, kedua adalah tanah, yang mana kuasa tanah haruslah dibawa kerjaan negeri. Dan yang ketiga adalah isu mengenai adat dan budaya yang mesti dipelihara. Tiga perkara ini adalah syarat supaya rakyat di pendalaman pada waktu itu yang diketuai oleh OKK Seremon dan JS Sundang. Telah meminta supaya ini dihormati dan kerajaan pusat telah bersetuju untuk menjaminkan supaya tiga perkara ini yang terkandung dalam dua perkara, dua puluh perkara juga, ialah dijaminkan. Sekali lagi saya ulangi, kebebasan luar agama, yang kedua kuasa tanah adalah kuasa kerjaan, yang ketiga adat dan budaya dan kebudayaan dipelihara dan dihormati. Dan di sebaliknya, rakyat di pendalaman akan menaruh taat setia kepada kerjaan Malaysia. Jadi saya harap apa yang terpahat di batu sumpah ini dihormati, dan bukan hanya dijamin, tetapi dihormati dan menjadi kenyataan. Kalau tidak, kita akan disumpah. Kerana batu sumpah ini didirikan dengan penuh adat, istiadat, dan disaksikan oleh yang hidup dan yang tidak hidup. yang dikatakan sunduan, alam sekitar, dan angin dan matahari. Jadi inilah kita di sini setiap tahun untuk meraihkan Hari Malaysia. Dan kita harap Malaysia ini akan dimalaisiakan di seluruh Malaysia. Kerana Malaysia ini bukan Sabadan Sarawak saja, tetapi semenanjung juga. dan kita harap Malaysia akan berjaya dengan tertunainya segala hak-hak dan jaminan-jaminan yang ada dalam perjanjian Malaysia dan IGC. Sekian, terima kasih. Terima kasih.